Sekarang ini seketika itu, seberapa penting bagi seorang pemimpin karena di debat kemarin? Masa ini dibahas lah. Oke, maksudnya begini. Rampai letul nanti. Yaudah, kalau kita, kita move ya. Apa itu? Kita menyiapkan kompromi yang dilakukan secara bertahap pada prinsip-prinsip kode etik. Kita kompromi pelakuan, gitu, dikit-dikit. Karena dikit-dikit maka tidak terasa. Jadi kita membiarkan penyimpangan itu berbeda. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, DPR Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih partai Nasdem dan cobrus nomor urut 3, Dr. Selly Gustika Zaman. Ingat, pilih partai Nasdem dan cobrus nomor urut 3, Dr. Selly Gustika Zaman. Jangan lupa, pilih partai Nasdem dan cobrus nomor urut 3, Dr. Selly Gustika Zaman. Jangan lupa, pilih partai Nasdem dan cobrus nomor urut 3, Dr. Selly Gustika Zaman. Atau dua-duanya? Apa? Jangan lupa, pilih partai Nasdem dan cobrus nomor urut 3, Dr. Selly Gustika Zaman. Jangan lupa, pilih partai Nasdem dan cobrus nomor urut 3, Dr. Selly Gustika Zaman. Jangan lupa, pilih partai Nasdem dan cobrus nomor urut 3, Dr. Selly Gustika Zaman. Gini, gini. Pediri lagi ya. Ya. Jadi, gini teman-teman. Kita melihat fenomena yang terjadi di bangsa kita. Apa itu? Kita menyiapkan kompromi yang dilakukan secara bertahap pada prinsip-prinsip kode etik. Kita kompromi pelan-pelan, dikit-dikit. Karena dikit-dikit maka tidak terasa. Jadi kita membiarkan penyimpangan itu bergerak pelan-pelan-pelan. Akhirnya kita merasa tidak menjadi masalah lagi. Nah, siapa yang harus menjadi penjaga etika? Yang menjadi penjaga etika itu semua yang pimpinan. Kalau di kampus, rektor. Rektor itulah yang menjadi penjaga utama. Ketika ada pelanggaran kode etik akademik, siapa yang harus menjaga? Rektor. Dewan guru besar ini penjaga. Supaya integritas akademik itu terjaga. Nah, integritas nasional juga begitu. Jadi, karena itulah saya melihat ketika ada keputusan dari MK. Karena keputusan. Kemudian sesudah itu ada MK-MK. Betul kan? Dan MK-MK mengatakan terjadi pelanggaran kode etik berat, itu bukan tuduhan. Kita tidak menuduh. Itu adalah keputusan dari MK-MK. Jadi saya tidak menuduh. Saya menyampaikan fakta. Karena itulah saya kemudian tidak bertanya tentang langkah. Saya bertanya bagaimana perasaan mendengar itu. Karena kita semua yang mendengar juga merasa, Aduh ini ada sesuatu yang tidak tepat. Bila negeri ini kompromi pada kode etik, maka pelan-pelan urusan lain akan rusak. Apa yang terjadi yang saya istilahkan? Ordan. Betul. Perasakan kan? Betul. Perasakan. Anak muda berprestasi mau melamar pekerjaan, kalah. Kalahnya dengan siapa? Orta. Anak muda berprestasi bidang olahraga. Mau ikut pontingin pon, kalah. Kalahnya dengan? Orta. Perasakan. Kemudian panitia nih. Panitia tujuh belasan aja. Aturan main udah dibuat. Di tengah jalan aturan main diubah. Kalahnya oleh siapa? Orta. Guru. Guru. Ingin dianggap. Kemudian yang berprestasi, yang sudah bekerja lama, tidak dianggap. Yang dianggap yang punya? Orta. Itu yang berulang. Kalau yang paling puncak kompromi, kalau paling puncak kompromi, maka yang bawah akan, dan ini dikatakan, ada. Kenapa? Ada sekelompok orang guru, datang di tempat saya, dan cerita. Di tempat saya, guru yang dianggap, yang punya ordal. Lalu, ketika ditegur, kenapa yang dianggap, yang menjadi keponaannya si Anu, yang kepamannya, segala macam-macam lain. Kemudian, jawabannya apa? Di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita nggak boleh pakai ordal. Apa yang terjadi? Standar kita langsung, turun. Maukah standar kode etik kita diturunkan? Ya! Berarti perlunya apa? Berubah! 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 Terakhirnya harus disiplin aja sudah. Baik. Ini yang terakhir, ini pertanyaan terakhir, Kang Anies ya. Mungkin ini pertanyaan tentang, wokal di daerah Banter ini ya. Ini menarik ya, karena tadi Banter ini saya lihat, Kang Anies. Pendidikan. Angka butuh sekolah di Serang. Serang apa Serang ya? Serang. Serang. Mencapai 7,5%. Itu tinggi ya. Padahal di akhir-akhir nggak jauh dari Jakarta. Kebanyakan karena faktor ekonomi. Ya. Kemudian, lapangan pekerjaan. Ini menarik. Tingkat pengangguran terbuka di Banten mencapai angka 9,94%. Nah, padahal Banten ini basisnya industri. Jadi pekerjaan siapa? Ordal ini gara-gara. Telah. Nah, ini kenapa banyak industri ini pengangguran 9,94% ? Kemudian transportasi. Banten belum memiliki transportasi umum yang memadai sehingga biaya untuk berpergian menjadi cukup tinggi. Betul. nah ini sekaligus komentari data-data tersebut soal pendidikan putus kebanyakan putus itu bukan di tengah SD tapi antara SD SMP bukan di tengah SMP tapi antara SMP dan SMP putus itu selalu berada di tingkat pergantian jenjang pada saat pergantian jenjang muncul biaya ekstra karena itu kita berencana memberikan dukungan finansial kepada mereka yang prasejahtera bukan hanya bantuan ketika mereka masalah sekolah tapi ketika mereka lulus diberikan uang tambahan sehingga mereka bisa mengomposi untuk naik jenjang ke jenjang berikut ini kalau kami catat di sini untuk biaya masuk itu SD 1 juta SMP 1,5 juta SMA 2,5 juta sehingga dengan begitu potensi tertinggal itu menurun itu satu yang kedua jumlah bangkunya harus ditambah jumlah bangku SMP jumlah bangku SMA tapi kalau bangkunya makin sedikit ya walaupun anak itu punya tambahan biaya kalau bangkunya tidak ada nah cukup jadi perluas bangkunya itu ya jawaban yang pertama dan yang kedua terlapangan pekerjaan lapangan pekerjaan itu ada dua aspek satu demand satu supply demand itu artinya apa? permintaan tenaga kerjaan permintaan tenaga kerjaan yang harus ditambah di Indonesia terjadi investasi yang cukup tinggi selama 10 tahun terakhir tahun 2013 jumlah investasi yang masuk di Indonesia itu 399 triliun meningkat menjadi 1200 triliun di tahun 2022 artinya lompat tetapi penyerapan tenaga kerjanya penyerapan tenaga kerja per triliun menurun jumlah investasinya meningkat triliunnya dari supaya gampang 400 triliun jadi 1200 menaik 3.4 tetapi penyerapan tenaga kerja per triliunnya turun artinya apa? artinya investasinya di bidang pandang moda sehingga dia tidak menyerap tenaga kerja jadi penyerapan tenaga kerjanya menjadi kecil nah ini yang harus diubah jadi di Banten yang harus kita dorong adalah reindustrialisasi yang menyerap tenaga kerja dengan pendekatan investasi pada karya dengan begitu maka kandung kelawanan pekerjaan yang banyak jadi itu sisi demand tenaga kerja yang kedua sisi supply sisi supply apa yang harus dikerjakan memastikan bahwa permintaan tenaga kerja ini dipenuhi oleh tenaga kerja setempat caranya tenaga kerja setempat harus memiliki kompetensi dan memiliki skill yang setara dengan yang dibutuhkan jangan sampai demand yang meningkat supply-nya dari luar daerah betul jadi maka kedua adalah menambah fokasi yang sejalah dengan industrialisasi sehingga mereka yang dididik langsung bisa diserap dengan lapangan pekerjaan dan saya tahu persis perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang manufaktur mereka ingin sekali dapat tenaga kerja yang berada dari sekitar situ kenapa karena itu memudahkan sekali dalam perusahaan sosiologis mereka kenapa karena minimal konflik memudahkan dalam interaksi karena warga setempat dapat pekerjaan kalau warga setempat tidak dapat pekerjaan timbul kejemburuan timbul ketimpangan dan membuat kegiatan usaha menjadi tidak nyaman jadi yang kedua makanya seperti itu halo warga Provinsi Sumatera Utara pemilu serentak sebentar lagi jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi DAPI Provinsi Sumatera Utara 2 lalu pilih Partai Nasdem dan coblos nomor urut 3 Dr. Sally Gustika Zaman ingat pilih Partai Nasdem dan coblos nomor urut 3 Dr. Sally Gustika Zaman halo warga Provinsi Sumatera Utara pemilu serentak sebentar lagi jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi DAPI Provinsi Sumatera Utara 2 lalu pilih Partai Nasdem dan coblos nomor urut 3 Dr. Sally Gustika Zaman ingat pilih Partai Nasdem dan coblos nomor urut 3 Dr. Sally Gustika Zaman halo warga Provinsi Sumatera Utara pemilu serentak sebentar lagi jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi DAPI Provinsi Sumatera Utara 2 lalu pilih Partai Nasdem dan coblos nomor urut 3 Dr. Sally Gustika Zaman ini